POS BOUSYA SATGAS PAMTAS YONIF 133YS di Jepang Kampung Boousya, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya, diserang kelompok kriminal Papua, Senin, 25 Desember 2023, pukul 14 WIB. Pelaku penyerangan adalah KKB Kodap 4 Sorong Raya wilayah Maibrat yang memberondong 10 kali tembakan dari arah depan POS. Peristiwa itu mengakibatkan dua orang personel atas nama peratu Franky Gulo terkena di perut sebelah kanan, kondisi dalam keadaan sadar, dan Kopda Herdianto meninggal dunia terkena tembakan di bagian kepala atas sebelah kanan. Gangguan tembakan datang tiba-tiba diperkirakan dengan jarak kurang lebih 100 meter dari ketinggian POS BOUSYA. Untuk korban penembakan sedang berada di rumah sakit Pratama Kumurkek. Sementara satu korban orang atas nama peratu Franky Gulo sedang melanjutkan evakuasi ke rumah sakit Teminabuan untuk mendapatkan penanganan medis. Jubir OPM, Sebi Sambom dalam rilisnya, Selasa, 26 Desember 2023, mengemukakan, serangan itu dipimpin Wakil Komandan Operasi Mamfret Fatem. Kami bertanggung jawab atas serangan ini, dan ini merupakan kelanjutan Perang Pembebasan Nasional Papua Barat demi merebut kembali hak kemerdekaan yang telah dirampas oleh Indonesia pada 1 Mei 1963. Dan perang tidak akan berhenti jika Papua sedang diduduki secara ilegal oleh pemerintah kolonial Republik Indonesia, ungkapnya. Ia juga menyampaikan bahwa di Papua tidak ada damai Natal, karena militer dan polisi Indonesia masih melakukan operasi militer secara masif dalam berbagai bentuk operasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!